Contoh yang menyata di mana what creativity can do, the power of creativity and entrepreneurship mindset. Persaingan ekonomi itu akan dimenangkan oleh mereka yang punya creativity, punya inovasi, dan harus anak-anak muda yang punya ide yang luar biasa. The Holloway Pest memang patent! Patel! 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 Nah teman-teman, jadi saya begitu masuk ke sini itu tadi langsung tercengak. Ini sebenarnya kan dulu pasar tua ya, pasar Kosambi. Dulu ibu saya suka nyuruh saya beli oncom Bandung di Kosambi. Nah sebuah kota itu bisa mengalami penuaan, sama juga pasar itu mengalami penuaan. Nah ketika mengalami penuaan itu biasanya mulai ditinggalkan ketika tumbuh daerah-daerah baru misalnya yang lebih modern. Nah ini Robi ini yang kemudian mengubah pasar tua yang mulai ditinggalkan, mulai kumuh, mulai jorok, kemudian menjadi tempat yang lebih enak, lebih custom, dan cocok untuk anak-anak muda sekarang untuk berbelanja, untuk ketemu teman, untuk nyantai. Nah Robi, ini mumpung saya ada Putri Tanjung, Putri juga punya visi bisnis yang bagus untuk menjadi teman-teman UMKM Go Global. Jadi senang banget bisa lihat ada tempat di mana bisa men-support banyak sekali UMKM kreatif lokal. Kalau ini sekarang anak-anak muda tuh demandnya terhadap local product itu sangat luar biasa. Jadi Robi ceritainlah, gimana punya ide menyulap ini dan bagaimana ngajak teman-teman kreatif untuk kesini gabung kesini. Kebetulan saya disini memulai dengan teman-teman sudah mulai dari 2017. Basicnya memang hanya untuk gudang saja, jadi kita bisnis online, gak punya gudang kita sewa disini. Nah, melihat peluang area hallway ini sudah terbangkali kurang lebih 15 tahun. Terbangkali-nya 15 tahun? Ya, mungkin dikarenakan tidak sempat tersewa atau siapa, akhirnya kita mengajukan konsep ke Kepala Pasar Rosalbi, Pasar Pris, akhirnya diaksesnya lah. Jadi kita dikasih kesempatan untuk keleluasan, bikin konsep atau toko yang berbeda dari pasar biasanya. Kita bermula dari 2019. Jadi sekarang kira-kira baru 2 tahun? 2 tahun secara pembangunan. Karena banyak sekali halangan waktu kita mulai kebakaran 2019. Jadi kita dari nol lagi berhenti. Nah, sekarang ini sudah berapa tenan yang gabung di sini? Yang sekarang ini total ada 70 tenan, tahap 1 dan 2. Yang tahap 3-nya kita sampai ke lebih 140. Apa saja barang yang dijual di sini? Di sini didominasi sama fashion, ada juga kuliner, kemudian ada untuk co-working, dekorasi rumah, gitu. Ada artisan juga, rencana bakal ada galeri juga. Apa yang membuat faktor pembeda antara hallway ini dengan mall-mall di sekitar sini? Apa bedanya di sini? Mungkin kalau ini penguatnya kita kayak mall anak muda yang khusus benar-benar jatah UKM-nya, teman-temannya. Tapi kan mengajak teman-teman yang kreatif ini untuk ke sini kan pasti nggak mudah. Kamu ngapain ajak saya ke pasar yang kumuh, yang tua, gitu? Itu gimana usaha kamu meyakinkannya? Betul di awal sangat berat banget Pak. Karena ini kita menawarkan tanpa adanya 3D model, kita menawarkan peras aja. Nah, dari situ juga secara kita management sih ngasih beberapa insentif yang kayak beri setahun, terus free trial dulu. Nah, di situ memang di awal kita sangat berat. Anak muda yang datang ke sini itu tipenya apa aja? Kita mengejar segmentasi umur di 18 sampai 35 tahun. Sebenarnya kita, traffic kita masih total kemungkinan orang membandung. Seperti misalnya, tujuan kita bisa jadi salah satu tujuan kreatif. Kalau misalkan ada turis dari luar main ke Bandung, jadi salah satu desinasi wajib. Oke. Kalau kalian mau cari vokal produk Bandung, mana salah satu yang mungkin bisa cari di sini? Nah, tadi saya nengok Putri di beberapa tenannya, saya langsung terkesan. Nah, jadi satu pelajaran sore ini dari Robby, jangan pernah membuang barang tua. Ternyata sesuatu yang tua, yang dianggap tidak berguna, kalau punya konsep yang bagus, ini bisa punya nilai ekonomi lagi. Nah, Put, gimana konsep seperti itu menurut kamu? Pertama, senang banget pas ke sini, pas masuk, Fyker udah beda ya? Anak muda banget. Nah, I think ini contoh yang nyata di mana, what creativity can do, anak-anak. The power of creativity and entrepreneurship mindset. Nah, jadi Pertama, senang banget, jadi bisa ngeliat nyata ya, Pak, bahwa this is the power of creativity. Makanya, Pak Ewo sering banget diskusi sama Pandatan, Pandatan tuh selalu bilang bahwa Pandatan amazed sama UMKM-UMP anak-anak muda, karena kreatifnya sangat luar biasa. Semoga tempat-tempat seperti ini bisa ada di mana-mana, jadi bisa saling mau support UKM juga, karena kan ini lebih ke komunitas juga ya dirinya. Jadi, bisa jadi komunitas di mana semoga kita bisa saling support UKM kreatif anak muda untuk terus lebih besar lagi. Jadi, Put kan setuju ya, kenapa saya dan kamu menyukai anak-anak muda. Karena ke depan, persaingan ekonomi itu akan dimenangkan oleh mereka yang punya kreativity, punya inovasi, dan harus anak-anak muda yang punya ide yang luar biasa. Nah, ini band yang luar biasa dari ujung berung. Jelaskan, kenapa suka ke sini? Jelaskan, kenapa suka ke sini? Karena temen-temen saya banyak ke sini sih. Terus, jujur ini kayak, kayak playground baru gitu. Perkembangannya, kalau sampai dulu, sampai sekarang, setelah masuk, memang bener-bener. Jadi, enggak kok. Five-meternya memang bikin pengen ke sini lagi. Masin lagi, udah gitu. Terus, temen-temen tenan FNB ini juga enak-enak. Jadi, kangen deh loh. Jadi, dari temen-temen gerkil ini, tempat ini memang nyaman ya? Itu alasannya kenapa mau ngindahin Xtreme Hospital Radio ke sini. Wow, mantap. Jadi hub-nya temen-temen di sini. Jadi, memang Bandung itu memang pusat kreatif anak muda. Selain kreatif, juga memang X quality memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, penalaman saya dan berkepil ke Eropa, ke Amerika itu memang apresiat dengan musik Indonesia itu hanya tertinggi. Jadi, banyak yang gak nyangka ternyata di sini tuh punya scene heavy metal yang sebesar itu. Ya, luar biasa. Ya, dan sekarang udah jadi konsumennya mereka. Karena Indonesia udah dianggap masuk di peta global metal dunia. Yang tadinya konsumen Asia ke Jepang, sekarang konsumennya ke Indonesia. Ya, jadi tahun lalu teh, si Bergerkil masuk di 50 band terbaik versi majalah metal member Inggris. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, ini konsep-konsep seperti ini yang saya kira luar biasa. Ini ide kreatif. Dan saya kira ini punya nilai ekonomi. Dan ini juga harapan kita ke depan. Dimana UMKM yang berbasis anak-anak muda yang kreatif, itulah yang akan bisa memenangkan persaingan dalam ekonomi global ini. The Holloway Fest memang patent! Terima kasih telah menonton!